Informasi lainnya Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali menimpa salah seorang wartawan di Jobar Selasa Siak. Kejadian yang berlangsung cukup cepat itu sempat rekam kamera pengawas dan telah dilaporkan kepada pihak berwajib. Kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor di halaman kantor DPC PKB Jalan Danau Toba, Kecamatan Sumber Sari Jobar Selasa Siak. Video rekaman CCTV berdurasi 39 detik ini merekam detik-detik saat terduga pelaku menggondol salah satu motor bertipe Honda Vario dengan nomor polisi N6737YBS yang tengah terparkir. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 10 lewat 48 siang itu berlangsung cukup cepat. Sang terduga pelaku pun tampak dapat membawa kabur barang curianya dengan mudah. Sepeda motor yang raib dicuri itu diketahui milik salah seorang wartawan media daring di Kabupaten Jember, Dwi Sugesti Mega Muslima yang tengah melakukan peliputan di kantor DPC PKB Jember. Perempuan berusia 22 tahun yang akrab di Sapa Mega itu mengaku teledor lantaran saat kejadian kondisi motor tengah diparkir dengan kunci kontak yang masih melekat sehingga kendaraan miliknya dapat digondol oleh terduga pelaku dengan mudah. Tadi saya tuh lagi ikutan ya masih lagi kerja di DPC PKB kebetulan. Nah itu pas saya mau keluar sudah selesai acaranya kok ternyata sepeda saya sudah nggak ada. Tak pikir dipindah sama orang-orang PKB kan. Dan ternyata sepeda saya raib di gondol maling. Dan mantel atau jaket sama helm saya kita taruh di sepeda yang lain, sepeda teman-teman saya. Nah itu saya juga trader di situ. Saya posisi mau ambil kamera di jog, setelah itu saya buka jog, terus kuncinya nggak saya ambil lagi. Kejadian itu pun dilaporkan kepada Kepolisian Resor Jember selaku pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Dari Sumber Sari, Fiky Mardika menggabarkan untuk KJTV. Terima kasih telah menonton!